musik episode kali ini jalurnya terisolir banget kadangkan ini mah gila tuh gila jalurnya temen-temen gila indah banget ya sih sumpah tempatan kampung Cijairin temen-temen ngopi dulu ngopi lihat gak tuh temen-temen tuh jalurnya tuh PR nya adalah turun ya ini dia gerbang tamang nasional episode sebelumnya wah gila gila temen-temen pusat jembatan kayu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ya Allah ya Tuhan gila temen-temen capek banget asli jalurnya bikin dakdikdukdikdor asli dan gua ayurnya berhenti disini hingga sungai yang bisa diakses dan kayak gitu tuh jalurnya oke lanjut lagi temen-temen gokil gak jauh jalannya udah kayak gini lagi gila gua bener-bener masuk hutan bener-bener apa ya jalurnya terisolir banget bukan terisolir sih ini memang masih ada akses cuman jalannya memang gak layak aja untuk dipakai jalan umum oh mau di beton ternyata temen-temen oh mantap sekali pantasan dibikin kayak gini wah itu sebentar lagi jalannya udah bantap itu ini baru sih baru di beton pusat dah wah jalan yang ngeri wah masih panjang jalannya masih masih ha dikit lagi siap makasih bang wuh gila temen-temen wuh gila ngeri gila si wuh 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 Terima kasih Hai huh capek hehehe Hai iya cuman susah kalau motor begini tinggi Oh ternginjak angin malah jatuh hahaha iya mau ke CR dari Curug Tangerang Tangerang Oh Kampung Kadu sering kesana Pak waduh ha dekat binong ah ini mau dibutuhkan sampai mana Pak Oh dikit doang Oh berarti itu udah sampai selesai situ doang ya enggak sampai jembatan itu Oh kalau udah udah lewatin jembatan itu kan jalan kecil banget itu ya dua kali lagi luar biasa tapi udah udah dapet perhatian bagus sih Oh di depan udah Kampung ya 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 sendiri aja hahaha saya emang kayak gini ke CR terus malasari iya tapi ke CR dulu ah 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 nanti Terung Cisarua ke arah lebih liang deh hehehe Nanggung ya keliling hehehe soalnya lagi latihan minggu depan saya mau ke Jawa Timur mau keempat Taman Nasional di Jawa Timur Taman Nasional Bromo Kawaijen eh alas Purwok sama baluran yang paling angker itu alas Purwok makanya saya latihan dulu nih hehehe alas roban udah nggak serem hehehe iya alas Purwok di ujung Jawa Timur Pak udah mau dekat Bali tuh iya udah mau dekat Bali latihan jalur begini Iya dari sini ke Semarang bawa motor iya Semarang dulu hari pertama nanti baru ke Malang bawa motor aja hobinya begitu keliling tapi ada teman berapa saya sendiri Pak Bukal 10 sendiri iya Insya Allah lah saya Halimun Salak ini jalur ini doang yang belum saya lewati nih makanya saya penasaran kemarin kemarin kan lewat ke dalam tuh ke iya Nirmala ini udah berapa hari nggak hujan ya Pak berapa hari 10 harian oh berarti 10 hari berarti jalannya kering ya oh udah iya iya itu juga belum itu cuman saya waktu itu lo celaksas ini citoreknya udah udah saya tanda-tandain hehehe ya sambil belajar peta Pak biar nggak keder hehehe yaudah Pak saya jalan ya Pak bismillahirrahmanirrahim konten Pak konten Pak waduh waduh kemana nih Pak kemana nih Pak oh terus hit hit ntar Pak aman 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 makasih ya Pak makasih ya Pak hai 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 wuuh gokil ganteng wuuh ganteng 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 enak sebenernya enggak usah dibeton tapi mungkin permintaan warga kali ya Vuh Oh disininya udah di beton nantesan Ah, rada menuh Tapi udah 10 harian, katanya nggak hujan Masa sih? Halo Halo SD Negeri Cireksa 5 Mantap sekali teman-teman Gokil Ini desa yang gue liat tadi berarti Unten Mantap Halo Wah Masih ada rumah kayu Unten Gak dangkan ini mah Gila tuh Gila jalur ya teman-teman Gila indah banget ya sih Sumpah Gue nggak bohong ini indah banget sih Ini indah banget coy Aduh Demi apa Ini indah banget Ya Gue nggak bohong indah Dan ada longsor sih itu teman-teman Gila Kita nerbangin run di bawah kali itu ya Di jembatan Di sungai nya Wah Indah banget sih Dimaj Anak-teman Tidak Gila Tidak Gila Gila Terima kasih telah menonton! 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 Calci Mata Menonton! Memang Halimonsawak gokil! Mau cari Jalan Adventure? Nah, ini ada persimpangan Kita kemana ya Oke Ini ke kanan ya Wah, gila Emang benar-benar belajar GPS banget gue Sdna Geritis H22 Belajar navigasi teman-teman Eh, gue belum nentuin loh jalur pulang lewat mana teman-teman Jadi gue jalan aja ini Gue sih pengen nembus nanti di Cigudeg Ke situ Cigudeg Tapi lihat nanti teman-teman Karena akses yang paling cepat keluar jalur itu Ke situ Cigudeg Gue gak mau lewat manggung Gak mau lewat mana lagi Ini kemana ya jalurnya sumpah Banyak potongan jalan Dan rumah hancur Dan tidak ada warga Kayak benar-benar ditinggalin nih tempat ya Jembatan Ciguerang Sukajaya Wah Kita keluar Cigudeg aja kali ya Mana ya teman-teman Udah kok kesini sih Cileksa Mana sih jalurnya Curug Cigudeg Oh ini Cigudeg Oke kita lanjut teman-teman Jalan ya Bikin dakdik Harus fokus nih teman-teman Kalau gak kita bisa nyebur nih ke kiri Terpaksa gue pake offline maps Mudah-mudahan jalurnya sehat Wuh Pak Kokil Kokil teman-teman Wah Indahnya Indahnya Bien Gila Kippur Kipur Kipur Tengah gila sih paling intensi gue kalau udah kehabisan tenaga pas muter ini baru Taman Alimun Salak nih waduh gokil jalannya teman-teman gila asli paling benci gue tanjakan langsung belokan tajem tuh paling benci gue gila terus wah ini literally di pinggir hutan Alimun Salak teman-teman Jalan Raya Sukajaya tapi masih ada orang siang lewaran karena memang jalur utama sih gua nggak berani ya di sini temen-temen merbangin road karena kalau terjadi sesuatu hal yang buruk gua juga yang rugi jadi gua menghindari mengeluarkan barang-barang yang terlihat berharga damai keselamatan hahaha bismillah uh kenapa pas disini bawaannya agak creepy ya teman-teman ya pertama kalinya sih gua melipir halimun salah sendirian waktu itu kan ke Citalahap sama teman-teman tapi ini jalurnya mendingan lah daripada Citalahap apa namanya kebun teh Nirmala jadi gua baru memposisikan gua keluar akan lewat mana teman-teman jadi lewat eh apa namanya situ Cigudeg jadi nanti gua keluar di Cigudeg oh jalannya udah bagus banget sih di sini ya kapan ya ini ngerjainnya ya Wah baru dihomongin kebiasaan kena prank mulu barusan diomongin nah ini dia gerbang taman nasionalnya kalau nggak salah ya iya bener ya coba kita cek nengok dikit Wah ya bener teman-teman kita foto-foto dulu teman-teman gokil ya itu apa ya bekas longsor kayaknya ya kita gas lagi estimasi yaitu berapa ya jam 14 14 14 13 20 km jadi setengah tiga tetap menuju jalan keluar gua tadi pengen lewat Lewiliang sih cuman gua penasaran jalan yang keluar ke Cigudeg teman-teman kayak apa sih persis banget disitu Cigudeg jadi kita tadi ngelater U ya masuk dari Cileksa terus keluar di Cigudeg ini 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 sebuah yang sebuah ini 10 15 16 15 jam 15 15 15 16 18 16 17 18 18 gimana teman-teman indah kan pemandangannya sumpah nih kalau nggak dilihat sendiri sih susah ngejelasin ya teman-teman indah banget sih wah gila-gila oke kayaknya nih bakalan jadi rumah juga nih lahan perumahan lagi di apa ya dibentuk biar padat dulu nih wukitnya jadi ini desa Cisarua ya teman-teman udah stop disini desa Cisarua nya PR nya adalah turun ya nggak sih nggak PR cuman ini aja ragu oke gue tuh diarin ke sana sih sana jadi bukan ke belakang sana teman-teman aja kita kan tadi dari sini nih dikit tadi tinggi sini wah dan wishlist gua di explore Halimun Salak kayaknya berhenti di sini wah indah banget ya indah banget karena semua jalurnya udah pernah gue lewatin jadi gua nggak akan explore Halimun Salak lagi temen-temen ini edisi terakhir kayaknya mungkin someday ke ini sih apa namanya Kampung Adat tuh ya Sinar resmi apa Sinar Cipta gelar ya gue lupa sekarang masih Halimun Salak juga tuh nah itu sih udah udah bukan eksplor jalur ya tapi lebih ke destinasi Hai sekarang gua eksplor jalur uh Hai berikut muterin juga sih sebenarnya ya tapi kan disitu tuh nanya tadi lapangan bolanya kelihatan ini temen-temen tadi gue nerbangin dari atas sana cuma karena jalurnya beda gua harus kesini temen-temen sudah bisa dari sini tadi nerbangin tapi enggak bagus ya bagus tadi di lapangan tadi tuh Alhamdulillah cuaca juga lagi support banget hehehe tadinya mau ringan-ringan aja emang jadi begini ya temen-temen gue kalau ketemu jalur kayak gini bakalan episode jadi panjang karena menurut gua menarik gitu wuuhuhuhuhu demi apa cakep banget aduh cakep banget gila Fuhuuhh gila sih gila ya itu bagus banget terasharingnya itu kali terasharing yang Ubud Vanjava oh 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 ya uuh G ialah sumpah asik banget ya adem panas tadi pas dicelok saya doang panas ini dia ini cara sharing udah gila gila keren banget itu sumpah sawahnya aduh drone gue baterainya udah low temen temen waduh longsor ya untung ini temen temen atau masih bisa lewat drone gue udah low bad baterainya aduh kemahaya masih banyak pemandangan wah kita turun terus nih temen temen turun terus nanti naik lagi wah gokil sih ini wah gokil hit 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 tuh sawahnya asik banget wuhuuu kayak di ubud beneran wuhu gila 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 hee gak jauh-jauh gak mesti ke bali temen temen ubud ada disini ubud panjava wuhu gokil ya wuhu 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 baha enggak tahu nih nama desanya apa ya panas banget sih setelah mengunjungi desa Cisarua dan sekaligus mengunjungi desa yang terbentuk karena bencana alam yang areanya sedang dibangun sama pemerintah setempat dan gua pun lanjutkan perjalanan ke arah Kampung Curug teman-teman jadi Kampung Uruk ini sejalur ya sampai ke arah Cituci Gudak nah disini kan banyak terasering ya teman-teman ini jalur ini bisa disebut juga Ubud Vanjava dari Bogor jadi kalau kalian mau ke apa namanya CER bisa lewat dari sini ataupun lewat jalur yang gua lakukan teman-teman jadi ya itu pilihan bisa kalian pilihnya mau lewat mana karena kondisinya juga jalur udah sedang dibangun jadi fan aja sih kalau nextnya so dari sini gua nggak lama keluar dari jalur ini menuju Kampung Uruk yang banyak apa namanya kebun sawit yang sebelumnya gua pernah lewati juga di video ini dan kalian bisa nonton video ini dulu biar connect cuman gua kan nggak lewat jalur ini jadi agak berbeda cuman titik temunya di Kampung Uruk itu juga teman-teman Kampung adat yang ada warisan budaya seperti rumah adat itu teman-teman saya hancur lagi hancur lagi jalannya hancur kita hancur lagi wow 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 Seperti jalur di Banyu resmi juga sih Desa Kira Pandak Sukajaya Apakah kita nanti ketemu Perkebunan sawit lagi Sepertinya iya sih Kita ketemu Cileksa lagi Sepertinya iya sih Oke teman-teman sekarang udah di Apa nih cuk Apa sih ini bu Namanya Pasir Gocep ya Ini nama daerahnya apa ya Oh Pasir Warang Dua ya Dekat Kampung Uruk ya Kampung Uruk sana Jadi yuk Video Video sebelumnya tuh dari sana tuh Kampung Uruk Terus Pasir Gocep ke atas Nah tadi kita dari sini Gak usah Makan satu mie Bogor dulu Nah nanti Keluarnya Cigudeg sana nih teman-teman Oke kita jalan lagi teman-teman Jadi ini Jalur yang kemarin gue lewatin Ke arah Pasir Gocep Ke sana teman-teman Di belakang sana Jadi ini gue mau keluar Ke arah Cigudeg Jadi Kampung Uruk Di sana Ya Ini jalurnya sih Gue udah duga sih Pasti akan lewat sini teman-teman Tapi ini gue pengen tau Bersih keluarnya Jalannya kayak gimana Menurut Si bapak Ibu yang jalan Sotomin Tadi udah Memang udah enak jalannya Cuman ya rusak-usak dikit doang Lagi banyak perbaikan jalan teman-teman Cuman jalannya udah Jalan raya sih Gak aman Sik Petolongan kali ini asik gak sih Mulut kalian Sik banget Sumpah Gak nyangka gue akan saya enak ini Jadi banyak pengetahuan Beberapa Tempat yang gue kunjungi Hari ini Dan ngobrol banyak Sama warga setempat Jadi banyak Keluhan soal Rumah Yang diberikan Pemerintah soal Bantuan Pemindahan Lokasi Rumah sebelumnya Yang terkena Korban gempa Pada saat 2020 Teman-teman Tadi setelah gue cek Tadi ya Lebih tepatnya Pas Dini Sampai di desa Cisarua Itu tanahnya Masih gembur banget Untuk dibangun Buat rumah Menurut gue ya Dan Diam Diafirmasi Dikonfirmasi Sama Ibu tadi Ibu yang jalan Sotomi Dan Ya benar Ternyata Rumah-rumah Yang di pasir Gocap Dan di Cisarua Itu juga Tanahnya pada Gemur-gemur Cuman lebih parah Di Cisarua Katanya begitu Teman-teman Makanya gue tadi Wah Bener nih Double check nih Gue bilang Terkonfirmasi Itu tanahnya Kayaknya Enggak Enggak Stabil Teman-teman Kalau ada gempa Lagi pun Itu jadi longser lagi Si menurut gue Tapi gue Gak tau lah Itu perhitungannya Gimana Tapi Ya Begitulah Teman-teman Apa yang gue dapetin Pengalaman yang tadi Gue datangin Sangat mengerikan Ya Tadi Si ibunya Juga punya Saudara Kena korban Tertimbun Tanah Longsoran Dan tidak bisa Terselamatkan Dan hilang Teman-teman Tidak Ketemukan Jasadnya Hartanya Hilang Semua Ya Itu lah Resikonya Kalau kita tinggal Di Lereng-lereng Gunung Ya Teman-teman Jadi Ya Gitu lah Bangun rumah Juga Mau Dimanapun Juga Sebenernya Ada Resikonya Ya Kita Pinter-pinter Aja Oke Ini Perjalanan Sembilan Empat Sembilan Kilo Empatratus Lima Meter Menuju Cigudeg Tapan Belas Kilometer Wah Sembilan Kiluan Terus Estimasi Nyampainya Jam Setengah Empat Sesuai Dengan Dugaan Gua Tadi Oke Teman-teman Sekarang Sudah Di Jalan Menuju Keluar Si Tucigudeg Wah Nggak nyangka Gue Jalannya Udah Bagus Lain kali Masuknya Lewat Sini Aja Ya Teman-teman Lebih Seru Lebih Menarik Jolurnya Tak Si Tucigudeg Kita Kerja Kerja singa Rampas Hitung Oke Alhamdulillah Oke teman-teman Jadi Pertualangannya Kayak gitu Aje Ya Gimana Seru Nggak Kalau seru Coba Kamu Ikutin Jalur Yang Gue Buat Jadi Kalian bisa Mini-mini adventure Sama teman-teman Ya kan Dengan Track yang Udah Gue kasih tau Semoga Kalian bisa Bersenang-senang Dengan jalur tersebut Teman-teman So Ya udah Seperti biasa Jangan lupa Support 2 Like Share Comment Dan Subscribe Tentunya Dan Gue harap Kalian Sehat terus Selalu Tanamkan Pada diri Safety Riding Dan Selalu Sehat Oke Adios Salam adventure Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.